Kementerian Perindustrian mendukung target pemerintah untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri mencapai 95% di tahun 2024. Kebijakan tersebut diakini akan menambah serapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian mencetat realisasi belanja produk dalam negeri sepanjang tahun 2023 mencapai 1.000 triliun rupiah. Realisasi tersebut sejalan dengan target Presiden Jokowi untuk mengoptimalkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Sementara itu target realisasi belanja produk lokal di tahun 2024 semakin meningkat. Pemerintah menargetkan 95% proyek yang dimiliki BUMN harus menggunakan produk dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, peningkatan produk dalam negeri akan menambah serapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini sebuah target yang saya kira sangat baik karena beliau dan kita semua pasti punya niat untuk menghidupkan industri dalam negeri. Karena kita semua percaya bahwa industri dalam negeri merupakan tulang punggung dari perekonomian. Kita lihat dari seluruh survei-survei, semua survei yang dilakukan oleh BPS oleh lembaga-lembaga lain yang sedang menyatakan bahwa industri pengolahan merupakan kontributor terbesar. Untuk meningkatkan komitmen, Kementerian Lembaga akan mengoptimalkan anggaran belanjanya untuk industri lokal. Kementerian Perindustrian akan memberikan penghargaan bagi lembaga maupun badan usaha yang memenuhi ketentuan wajib penggunaan produk dalam negeri. Dari Jakarta, Defirmansia, IDX Juno.